F.A. seorang remaja putus sekolah berusia 15 tahun, diamankan anggota Polsek 85 Polres Kupang Kota, karena nekat mencuri sepeda motor di wilayah Kelurahan Uesapa. Pelaku yang hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP ini, diamankan tim buser di kediamannya di Desa Ueteta, Kecamatan Sulamuka Bupaten Kupak. Berbekal pengalaman kerja di bengkel, pelaku nekat mencuri dengan menyasar kendaraan roda 2 yang berada di kos-kosan. Dengan inisial F.A. masih berumur 15 tahun, masih berumur 15 tahun, tidak lulus sekolah, masih SMP, pendidikan terakhir SMP kelas 1 dan putus sekolah. Kemudian sudah kita dalami dari bersangkutan, mengakui telah melakukan pencurian ini dengan cara, modusnya adalah mendapati kendaraan yang parkir di depan kos-kosan, yang tidak terkunci stang. Sesuai keterangan dari yang bersangkutan, baru kali ini melakukan perbuatannya, dan punya kemampuan untuk bisa membongkar, hingga menghidupkan kendaraan dengan cara menyambung, membongkar kabel untuk menghidupkan staternya itu, karena yang bersangkutan selama ini bekerja di bengkel. Selama ini ikut bekerja di bengkel, ikut bekerja dengan saudaranya yang ada di daerah pariti sana. Yang bersangkutan ini bisa dikatakan hidupnya terlantar, jadi tidak punya gantungan hidup, menghidupi dirinya sendiri, sehingga atas alasan ekonomi, dia melakukan pencurian. Karena masih di bawah umur, pihak Polsek L85 akan memanggil orang tua pelaku dan akan berkoordinasi dengan dina sosial untuk membina pelaku. Terima kasih.